Sebuah mobil terbakar di Jembatan Pasar Baru Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Rabu, 17 Januari 2024, petang. Salah seorang warga sekitar, Nawir yang ditemui menuturkan dalam peristiwa kebakaran mobil tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa, kebetulan yang bawa mobil sendiri, jadi dia tadi langsung keluar dari mobil, ungkap Nawir. Kebakaran tersebut sempat membuat warga sekitar hendak ingin memadamkan, tetapi api cepat membesar. Api tadi tidak sempat dipadamkan, karena api cepat membesar dan mengelilingi mobil, tuturnya. Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Fitrayadi mengatakan mobil terbakar di Jembatan Pasar Baru pada Rabu, 17 Januari 2024, diduga akibat korsleting listrik. Jadi dugaan sementara akibat korsleting listrik, ujar AKP Fitrayadi melalui keterangan tertulisnya Rabu, 17 Januari 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!